Intro Saya berada di Bali berlibur bersama istri dan di tempat yang indah luar biasa ini Wow, dunia ini berubah saudara dan saya pun mau diri saya berubah Saya tidak menuntut apakah pasangan saya berubah apa tidak Dia tidak berubah saja saya mencintainya Jadi kalau dia berubah ke arah kebaikan itu bonus kebahagiaan Tapi saya sebagai pribadi saya pun mau mengembangkan diri saya Menjadi manusia yang lebih mulia, lebih dewasa Karena itu saya lebih berpikir bagaimana saya berubah menjadi semakin bijaksana Pernikahan itu memang tidak mudah Tapi kalau bisa menjalani dengan benar, kebahagiaan itu hal yang pasti Nah, saya ada pertanyaan dari teman saya Pak Jarot, saya ini punya pasangan itu di kantor dikenal tidak bisa bohong Jujurnya luar biasa Tapi kenapa dia dengan saya tidak jujur? Dia bohong berkali-kali Apakah pasangan saya ini punya kepribadian ganda? Saya percaya bahwa pasangan Anda tidak punya kepribadian ganda Tapi yang berbeda adalah kondisinya Kalau di kantor dia jujur, kalau dia salah jujur dia gagal Pencapaiannya tidak seperti yang ditargetkan Maka tim kerja atau atasan membahas secara profesional Kenapa gagal? Apanya yang salah? Lalu mencari solusi jalan keluar Wah, lain kali jangan begini Karena setiap kali dia jujur dan dia mendapat ilmu baru Oh, harus begini Oh, harus begitu Dia senang menceritakan apa adanya semuanya Karena dia dibimbing untuk maju Nah, jangan-jangan ketika di rumah kondisi berbeda Waktu pasangan jujur bahwa dia gagal Nah, bahasnya tidak profesional Ya, digoblok-goblokin, disalahin Jadi orang salah itu sudah tahu kalau dia salah Yang dia tidak tahu jalan keluarnya Yang dia ingin tahu itu solusinya Jadi ketika pasangan Anda jujur dan Anda justru Istilahnya sudah jatuh, ditimpa tangga, digebuki pula Ya sudah, dia tidak pernah akan jujur lagi Jadi sesungguhnya reaksi Anda, sikap Anda Itu akan membantu pertumbuhan karakter pasangan Anda Hargailah ketika dia gagal Hargailah ketika dia jujur Dan yang terpenting jadilah teman hidupnya Ya, bukan musuh sepanjang hidupnya Maka pasangan Anda akan bisa berani, jujur Dan Anda pun pasti lebih bahagia bersamanya Ketika pasangan Anda sedang jujur dengan kesalahan atau kegagalannya Maka dia sebenarnya sedang berharap Anda menjadi teman hidupnya Bukan menjadi hakim, jaksa, atau penyidik Jadi, jadilah teman hidupnya Maka dia akan mulai bertumbuh dalam kejujurannya Ada tips yang lain Kalau Anda mau pasangan jujur Maka cobalah Anda juga bercerita dari sisi-sisi lain kehidupan Anda selama ini Yang mungkin selama ini Anda semacam menyembunyikan gitu ya Entah masa lalu, pacar lama yang mana, siapa, sebelum ketemu dengan dia Atau juga hal-hal kegagalan atau kisah lain dari sisi hidup Anda Yang selama ini dia nggak pernah bertanya Tapi dia sebenarnya bertanya-tanya dalam hati Atau dia berharap Anda yang menceritakannya Ketika Anda jujur dengan dia Dia menyadari Anda jujur Maka saya percaya Dia juga mulai berani untuk jujur dengan dirinya Karena menikah itu-hidup bersama Dimana saling mengenal dan saling menyesuaikan Maka kalau Anda mau pasangan jujur Maka Anda pun harus belajar untuk hidup jujur Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Pulau Bali Salam dasyat luar biasa Terima kasih telah menonton!